selamat menikmati dan lain-lain hal yang bisa menambah bahaya dari plastik adalah zat-zat yang terkandung dalam plastik tersebut proses pembuatan plastik saja sudah melepaskan gas-gas beracun ke udara yang bisa membahayakan tubuh kita dan atmosfer bumi proses pendaluran ulang plastik sebenarnya bukan salah satu solusi yang baik untuk ke depannya karena jika kita melakukan proses daur ulang plastik terus-menerus, maka kualitas plastik adalah semakin menurun hal selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang menjaga lingkungan di sekitar kita kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat berguna untuk kesehatan diri kita dan lingkungan sekitar lingkungan yang bersih akan meminimalisir penyebaran penyakit dan akan membuat kita semua nyaman ini sampah dibagi menjadi tiga yaitu sampah basah, sampah kering dan sampah B3 sampah basah adalah sampah yang mudah terurai dan mudah membusuk, contohnya adalah sayur, buah-buahan, dan lain-lain sampah kering adalah sampah yang tidak mudah membusuk dan tidak sudah terurai, contohnya adalah kertas, plastik, dan lain-lain sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun contohnya adalah seperti sampah rumah sakit, baterai, dan lain-lain dampak lain yang terjadi jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan adalah pemanasan global saat ini pemanasan global sudah menyebar ke berbagai belahan bumi ini seperti peningkatan suhu permukaan air laut naik dan terjadinya perubahan iklim di Indonesia sendiri sejak tahun 2006 telah terjadi angin badai di berbagai perairan di Indonesia yang menyebutkan banjir di daerah sekitar pantai belum lagi lebatnya curah hujan yang mengakibatkan longsor dan banjir di berbagai daerah di Indonesia penyumbang terbesar kerusakan lingkungan hidup sermenyeluruh adalah polusi yang ditemukan oleh pembakaran bahan bakar fosil dari pembakaran bahan bakar di atas terjadilah efek rumah kaca karena pemanasan global tersebut mengurangi pembakaran bahan bakar fosil bagi pemenuhan energi tentu manfaatnya sangatlah besar pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak dan batu bara dilakukan secara besar-besaran untuk keperluan pembangkit tenaga listrik industri dan transportasi sadarlah bahwa lewan di sekitar kita terkait satu sama lain jika salah satu bagian ini rusak maka yang lainnya akan terkena akibatnya sebaiknya mulai dari sekarang kita kurangi penggunaan plastik kita kurangi penggunaan bahan bakar fosil dan kita jaga lingkungan kita semua jika bukan kita, siapa lagi? sekian dari saya mohon maaf jika ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh